Indonesia pada hari Selasa 8 Desember terendam air. Hujan lebat dan angin kencang mendorong air ke kota Laguna itu membuat pihak berwenang lengah sebelum mereka dapat mengaktifkan penghalang banjir besar yang diluncurkan dua bulan lalu. Sistem 78 gerbang banjir yang dikenal sebagai bose menjaga pintu masuk ke Laguna, Venezia yang dirancang untuk melindungi kota dari air pasang hingga 3 meter. Namun mereka membutuhkan pemberitahuan 48 jam untuk diaktifkan. Buletin cuaca di hari-hari terakhir memprediksi curah hujan yang mendorong permukaan laut hingga 120 cm di bawah ambang batas 130 cm tempat penahan banjir diaoperasikan. Wali kota Venezia, Luigi Brugnaro, mengatakan di Twitter bahwa cuaca tiba-tiba memburuk dan air mencapai puncak 145 cm saat angin siroko yang kuat bertiup dari Kroasia dan dua sungai membanjiri dekat laut di sekitar Venezia. Dia menyuruhkan protokol yang lebih cepat dan reaktif dalam pengoperasian mose untuk menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Carlo Alberto Teserin yang bertanggung jawab untuk mengelola Basilica Santo Marcus menambahkan bahwa jika air naik lebih jauh, semua kapel internal akan banjir. Pusat perakiraan pasang surut di daerah Venezia mengatakan air akan surut menjadi 120 cm pada hari Rabu dan kembali menjadi 135 cm pada hari Kamis. Pasang tinggi atau aqua alta dalam bahasa Italia telah terjadi secara teratur di Venezia selama bertahun-tahun yang disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor yang diperburuk oleh perubahan iklim dari naiknya permukaan laut dan pasang sangat tinggi hingga penurunan tanah yang menyebabkan permukaan tanah kota tenggelam. Dari 24 pasang surut yang pernah tercatat di atas ketinggian 140 cm, 15 pasang terjadi dalam dua dekade terakhir, termasuk 5 pasang pada November lalu ketika alun-alun Santo Marcus di kota itu tenggelam di bawah 1 meter. Dirancang pada tahun 1984, konstruksi proyek Moshe bernilai miliaran euro dimulai pada tahun 2003 tetapi terhambat oleh penundaan korupsi dan pembengkakan biaya. 78 menghalang kuning diuji pada Juli dan kemudian dinaikkan pertama kali pada Oktober. Dari Venezia Italia, kontributor Santara TV melaporkan.